Kembali bersama kami saudara, cuitan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan via akun X menyebut KTP anak, adik dan anggota timnya dicatut untuk pasangan Pilgub Jakarta Jalur Independen Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana. Anies mengunggah tangkapan layar dari laman kpu.go.id yang memperlihatkan data dua anaknya dicatut mendukung paslon independen Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana. Anies mengunggah pencatutan data KTP anak, adik dan anggota timnya pada Jumat pagi atau sehari setelah KPUDKI Jakarta meloloskan keduanya sebagai paslon independen di Pilgub Jakarta. Jurubicara Anies Angga Putra membenarkan anak, adik dan anggota tim yang dicatut datanya tidak pernah menerima permintaan dukungan resmi untuk mendukung paslon independen. Via akun X, Anies mengunggah bukti tangkapan layar hasil pencarian atas nama kedua anaknya yang dicatut sepihak untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen. Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana. Anies mencuit, alhamdulillah KTP saya aman, tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. Bisa dikonfirmasi bahwa mereka tidak pernah mendapatkan permintaan dukungan dalam bentuk isi form KTP dan tanda tangan basah, serta tidak pernah mengalami proses verifikasi faktual dari KPU terkait dukungan untuk calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Semoga ada investigasi serius dan tindakan serius untuk mencegah ada hak-hak warga Jakarta yang tercoreng dan tidak terpenuhi dalam konteks Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Terima kasih. Salah seorang warga Jakarta yang juga mantan pegawai KPK, Aulia Postiera mengaku KTP-nya, juga dicatut untuk mendukung calon gubernur Jakarta jalur independen Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana. Ia telah menghubungi Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI untuk membuat laporan polisi atas dugaan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Ini menurut saya jelas ya, ini ada kesalahan di sini ya. Dan KPU sebagai penanggung jawab atas proses pemilu, mereka juga harus melakukan perbaikan karena memang waktunya semakin dekat ya kalau kita bicara tenggat pemilu ya. Bakal calon gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pong Rekun membantah ia dan pasangannya bisa maju Pilgub karena settingan pihak tertentu. Dharma membantah jadi calon gubernur boneka agar calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil tidak melawan kota kosong. Menurutnya yang terjadi adalah proses pengajuan sengketa yang diikuti dengan perbaikan data hingga dinyatakan 677.468 data dukungan KTP dinyatakan memenuhi syarat. Satu, dua, tiga, apa hanya jabat sebagai calon boneka gitu Pak? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, sekali lagi tadi saya berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah menentukan. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Senada dengan Dharma Pengrekun, KPU DKI Jakarta juga membantah Dharma dan Kun diloloskan sebagai paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk mencegah calon tunggal Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju melawan kota kosong. Komisioner KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya bilang penyelenggara pemilu tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos karena proses verifikasi faktual diawasi secara ketat. KPU pada prisipnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami memastikan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos tapi ini semuanya proses verifikasi faktual di lapangan dengan diawasi secara melekat oleh teman-teman bawah slu. Juga ada teman-teman pemantau. Kemudian rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota dan hari ini berakhir di tingkat provinsi. Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Mohaimin Iskandar turut angkat bicara mengenai dugaan pencatutan data warga untuk mendukung pencalonan calon Gubernur Jakarta Jalur Independen Dharma Pong Rekun. Puan meminta pihak terkait memberi penjelasan. Sementara Mohaimin meminta KPU objektif dan warga yang KTP-nya dicatut melapor. Pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan kalau memang itu benar ya sampaikan itu salah kalau tidak boleh dilakukan dan kan nanti ada KPU dan KPUD yang memproses. Partai harus mengontrol, masyarakat harus mengontrol, KPU harus objektif, yang merasa dicatut KTP-nya harus segera memprotes dan mengklarifikasi. Sebagai pimpinan, apakah ada dorongan untuk komisi 2? Harus, komisi 2 harus turun untuk ikut melakukan verifikasi karena kalau ini tidak clear, nanti kelegitimasi pemilu kepala daerahnya bahaya. Data kependudukan untuk kepentingan Pilgub, pakar hukum pemilu Titi Anggra ini meminta penyelenggara pemilu terutama Bawaslu bergerak cepat karena terindikasi masuk ranah pidana. Titi meminta pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke Bawaslu setempat. Atas indikasi dan temuan awal, Bawaslu tidak perlu menunggu karena hal itu patut diduga kuat merupakan pelanggaran pilkada dan merupakan tindak pidana pemilihan. Selain itu, tindak lanjut yang responsif dan segera dari Bawaslu itu juga bisa menjaga kredibilitas calon yang diduga mencatut dukungan. Karena kita bagaimanapun tetap harus menggunakan asas praduga tak bersalah untuk menemukan siapa yang sebenarnya merupakan aktor intelektual atau pelaku utama yang mengeksekusi terjadinya pencatutan data warga ini. Lolosnya pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen mematahkan narasi Pilgub Jakarta hanya diikuti calon tunggal melawan kota kosong. Meski Dharma dan Kun membantah jadi calon boneka atau settingan, kini muncul kabar pencatutan data kependudukan untuk memenuhi syarat minimal calon gubernur independen. Kami diskusikan hal ini bersama Komisioner Bawaslu Jakarta Beni Sabdo dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Beni, oke kita coba perbaiki komunikasi dengan Pak Beni. Mas Julius saya kandar dulu kalau begitu. Ada klien Anda, mantan pegawai KPK yang ikut tercatut namanya di sini. Apa kecurigaan Mas Aul atas pencatutan namanya ini? Oke, jadi pertama kita mengimbau masyarakat untuk memeriksa apakah KTP-nya tercatat sebagai pemilih atau tidak dan sudah dilengkapi dengan administrasi dari Panitia Penyelenggara Pemilu KDKI Jakarta atau tidak. Yang kedua, apakah KTP-nya digunakan sebagai KTP pendukung persyaratan administrasi dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur atau tidak. Nah, sepanjang beberapa hari belakangan muncul pengaduan-pengaduan kepada PBHI yang mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal calon, tidak pernah diskusi, dan tidak pernah memberikan dukungan. Lalu setelah mengecek KTP-nya, namanya masuk tercatat sebagai pendukung. Salah satu bakal calon yang mendaftar atas nama Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Nah, tentu masyarakat bertanya-tanya, kenapa bisa dia tidak pernah menyerahkan KTP, bahkan tidak kenal siapa calonnya, tidak pernah berdiskusi, tercatat KTP-nya. Nah, ini yang kami katakan, ini tidak bisa dilakukan oleh si bakal calon itu sendiri. Ini dilakukan secara sistemik gitu. Bagaimana bisa tembus datanya, lalu diduga dicatut sebagai pendaftar, lalu kemudian menyatakan mendukung calon lewat jalur independen. Ini kan tentu konsekuensinya bukan hanya pemilu yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi. Ini ada ketentuan pidana, ada hak asasi manusia, ada hak atas identitas di situ, ada hak politik di situ, yang dibajak untuk kepentingan pemilu kada. Dan tentu ini juga ada kaitannya dengan dugaan tidak pidana. Dan yang sampai sejauh ini, mengadu ke PBHI ada berapa banyak? Masih ongoing, sudah ada ratusan. Kami harus verifikasi ulang, karena tidak hanya lewat screenshot dari, apa namanya, situs pemeriksaan yang dibuka oleh KP itu sendiri, tapi kami juga harus memvalidasi KTP yang diserahkan kepada kami. Dan di situ terlihat jelas kok, bahkan per hari ini sempat crash juga tadi situsnya, yang tadi siang pagi tercatat sebagai pendukung, lalu dia berubah lagi. Ini kan tidak bisa dilakukan oleh si calon itu sendiri. Makanya kami mempertanyakan, pertanyaan pertama itu, dari mana si calon bisa mendapatkan data? Sumbernya harus diusut. Yang kedua, bagaimana bisa ini diterima oleh KPU, dan kemudian dinyatakan sah. Yang ketiga, ini bagaimana pengawasan bawaslu, dan penting juga ini untuk membuka informasi publik, di mana, dari mana, dan datanya siapa, 600 ribu pendukung sehingga dinyatakan lengkap, sehat administrasinya. Ini kemana-mana dampaknya dan sudah sistemik. Jangan sampai pemilu keadaan kita ini bubar, bubar jalan gitu, karena banyak tindakan-tindakan ilegal yang tidak lolos dari pengawasan seperti ini. Pak Benny, saya pastikan suara saya terdengar dengan jelas, Pak Benny. Ya, terima kasih. Pak Benny, tindak lanjut atas kasus ini bagaimana kemudian, Pak? Karena ini jaraknya satu hari setelah penetapan dari Dharma dan Kun, sebagai peserta pilgup dari Jalur Independen. Bawaslu dalam hal menyikapi fenomena yang terbaru ini, kami sudah membuka posko pengaduan. Per hari ini memang sudah masuk juga beberapa nama ya, yang mengadu ke Bawaslu, termasuk ke saya secara pribadi, itu ada dari teman-teman jurnalis, juga termasuk dari anggota Dewan Pers, termasuk juga dari novelis ya, Mas Ahmad Fuadi, itu juga menyampaikan bahwa tidak pernah memberikan dukungan, kok tiba-tiba namanya masuk. Nah, tentu kami sebagai pengawas pemilu yang punya kewenangan dalam hal penindakan, tentu ini akan kami lakukan proses inventarisasi dulu. Nah, setelah nanti ada kita inventarisasi, baru nanti akan kita lakukan kajian. Nah, memang secara mekanisme kami bekerja berdasarkan aturan atau regulasi yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Tapi dalam konteks hari ini, kami mengajak kepada seluruh warga DKI Jakarta khususnya, yang merasa namanya dicatut, padahal tidak memberikan dukungan, maka boleh melaporkan atau mengadukan kepada kami. Kami sudah menyebarkan flyer juga, di situ ada nomor telepon atau WA, senter yang bisa diakses secara luas. Tidak hanya di tingkat provinsi, kami juga buka di tingkat kota dan kabupaten. Bisa memakan waktu berapa lama, Pak? Dari mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan para pelapor, kemudian verifikasi sampai akhirnya diputuskan bahwa ada pelanggaran atau tidak di bawah seluruh? Tentu secara mekanisme kami kan dibatasi oleh ketentuan. Tidak bisa kami, misalkan orang mengadu langsung diproses. Dikasih kesimpulan, itu kan tidak bisa. Artinya, kami di dalam menangani sebuah perkara, itu pertama kan bisa melalui pintu masuk laporan. Nah, laporan yang masuk, nanti akan kami lakukan kajian awal. Kajian awal ini waktunya dua hari. Kalau memang sudah memenuhi syarat secara formal dan material, maka nanti akan kami registrasi, apakah ini dugaan pelanggaran administrasi, apakah ini dugaan pelanggaran pidana pemilihan, atau dugaan pelanggaran peraturan hukum lainnya. Nah, tentu setelah kita mengkaji itu, kita akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme. Karena hukum acaranya kan berbeda-beda. Administrasi pidana itu kan berbeda. Mas Beni, izin saya menegaskan, di lapangan ini tensinya sudah tinggi. Karena data pribadi itu kaitannya kemana-mana, sampai keurusan perbankan. Saya pikir bawah sudah melihat, kekisruan ini akan bertambah parah, dan ini akan mencederai pemilu kada kita. Jadi kalau bawah selu Jakarta masih bertele-tele pada urusan birokrasi, administrasi, menunggu jumlah yang begitu banyak, ini tentu akan memperlambat proses, dan tentu juga akan memperlambat pemilu kada kita, agar segera dilakukan, tanpa ada kecurangan dan kecacatan. Saya pikir bawah selu Jakarta cukup memverifikasi satu, dua pelapor saja, ketika betul itu terjadi pencatutan, itu sudah menjadi bahan yang cukup untuk melakukan verifikasi ulang, termasuk penindakan. Apakah itu dari KPU sendiri, dari calonnya sendiri, sumbernya dari mana, sehingga penetapan calon itu bisa diulang, bisa dicabut, diperiksa ulang. Dan oknum-oknum yang terlibat itu segera ditindak. Karena ini waktunya sangat ketat, kita harus sudah punya calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam waktu yang singkat, tidak bisa dengan pakai cara-cara yang bertele-tele dan birokrasi seperti ini. Pak Benny, responnya bagaimana Pak Benny? Pak Benny? Terima kasih masukannya Mas Julius. Suara saya sudah terdengar. Sudah terdengar. Jadi bagaimana responnya? Meminta disegerakan, karena juga di media sosial sudah heboh sedemikian rupa, Pak. Ya, baik. Tentu masukan dari Mas Julius ini kami atensi ya. Karena ini kan sudah menjadi persoalan yang viral ya, di media sosial per hari ini. Tentu kami bawa seluruhu dalam konteks penanganan pelanggaran, tadi saya sampaikan, kita bisa menangani perkara itu melalui laporan. Nah, laporan ini per hari ini memang yang secara resmi belum ada yang masuk. Laporan resmi maksudnya ya. Laporan resmi itu menyampaikan ke bawah seluruh dan itu mengisi formnya, itu belum ada. Tapi kami secara institusi juga sudah melakukan, merespon persoalan ini dengan membuka posko, pengaduan. Dan itu sudah kami inventarisasi. Artinya kan kami juga berproses. Dan terima kasih masukkan Mas Julius. Tentu ini sebagai penyemangat ya, sebagai campur bagi kami untuk bekerja secara responsif. Sudah kami tangkap poinnya di situ. Ya, kita butuh waktu. Karena hari ini kan permasalahan ini baru muncul. Oke, Mas Julius begini. Kalau kita tarik lagi dari awalnya belum memenuhi syarat, kemudian mengajukan sengketa, lalu lolos dengan perolehan lebih dari 677 ribu KTP dari syarat minimal 618 ribu lebih. Prosesnya menurut Anda ini hal yang normal atau ada yang keliru dibalik ini? Dari awal ketika dalam waktu yang sesingkat itu, kami memperhatikan terkumpul data yang segitu banyak, itu tentu sangat mencurigakan. Itu dari awal. Oleh karena itu, kami mulai diskusi, konsolidasi dengan kelompok-kelompok pegiat pemilu, pemerhati pemilu, dan yang lain untuk mengidentifikasi di lapangan ini ada nggak kejanggalan. Dan kemudian di lapangan tercatat kejanggalan itu. Jadi ini bukan sekonyong-konyong kita kaget hari ini sebetulnya. Dari kemarin kami sudah memperhatikan. Dan sebetulnya dalam pemilu kemarin, Pilek dan Pilpres ini juga menjadi tatatan kami. Karena ketika pendaftaran partai, itu juga banyak pencatutan nama seperti ini. Partai-partai yang kita tidak tahu, tidak lahir dari tahun 1999 kemarin, itu tiba-tiba mendapatkan banyak dukungan dan bisa memenuhi syarat untuk mengajukan sebagai partai politik di kancah pemilu 2024 kemarin. Nah ini kan sudah kami wanti-wanti sejak lama. Dan hari ini masih terjadi lagi. Makanya kami nggak ngeliat seolah-olah ini kok nggak ada perbaikan sistem. Nggak ada pengawasan yang lebih ketat lagi. Padahal kami bilang dari awal ketika itu, silakan ditanyakan kepada Rahmat Bagja. Kami bilang, kami masyarakat sipil pasang badan, menjaga bawah selu, agar tetap independen, objektif, dan yang paling penting, menjaga demokrasi kita, agar tetap murni, tidak ada kecurangan sama sekali. Apapun hasilnya, pasti kita dukung. Asal tadi, pemilu kita independen, bersih, dan tidak ada kecurangan. Tindak lanjut ini yang menarik untuk dicermati. Mas Julius, terima kasih banyak. Pak Bini Mokili Bawaslu Jakarta juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Tidak terima kasih.